Pemirsa Kemenaker bersama petugas Udin Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat menyidak sejumlah perusahaan terkait adanya ratusan aduan tentang tunjangan hari raya. Mengenai hal ini, Partai Perindo meminta agar perusahaan segera memberikan THR sebagai hak karyawannya. Menindak lanjuti adanya 900 aduan terkait permasalahan tunjangan hari raya atau THR lebaran, Kementerian Tenaga Kerja bersama petugas Udin Tenaga Kerja Jakarta Pusat menyidak sejumlah perusahaan Sabtu Sia. Salah satunya pusat perbelanjaan bahan baku bangunan di Jalan Percetakan Negara Rawasari, Jakarta Pusat. Dari hasil sidak yang dilakukan di tiga tempat berbeda, sebagian besar perusahaan sudah membayar THR karyawannya. Sementara itu, Partai Perindo menyayangkan adanya ratusan aduan mengenai THR yang belum dibayarkan perusahaan kepada karyawannya. Ia meminta kemenangkar menjembatani dan meminta perusahaan segera membayar THR yang merupakan hak karyawan. Kami, Partai Perindo, meminta perusahaan-perusahaan yang masih menahan atau belum membayarkan THR kepada karyawannya, tolong segera salurkan THR karena ini merupakan hak dari para pekerja. Kemudian kami meminta pemerintah dalam hal ini, Kementerian Ketenaga Kerjaan, untuk menjembatani, menjadi fasilitator, dan menolong supaya para pekerja ini mendapat THR dari perusahaan ini. Berdasarkan surat edaran Menteri Ketenaga Kerjaan, nomor M-2-HK.04.00-3-2023-Sabtu-15 April 2023, merupakan batas akhir bagi pengusaha untuk membayar THR. Kemenangkar mengancam akan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar. Dari Jakarta Pusat Rani Sanjaya, Abdul Ajis, Ainews melaporkan.